Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Film berdurasi pendek seperti ini banyak menginspirasi banyak orang lintas agama, lintas bangsa, bahasa. Semua orang maknanya pasti tahu lah. Dan kadang-kadang merasa tersindir untuk diri sendiri. Banyak hal-hal kecil yang seharusnya kita sensitif tapi tidak kita lakukan. Jadi ingat peristiwa ada orang yang ingin sholat dulu sebelum naik pesawat terbang. Karena dia sholat dulu akhirnya terlambat. Pesawat terbangnya sudah lepas landas. Dua jam kemudian tersiar berita bahwa pesawat tersebut itu mengalami kecelakaan di sebuah lautan dan belum ketemu. Akhirnya dia bersyujud syukur ya Allah berkat saya sholat dahulu sehingga saya ketinggalan pesawat. Di satu sisi memang tidak disipin. Karena apa? Karena deadline waktu untuk penerbangan kan waktunya sudah jelas. Tetapi di sisi lain dia mengutamakan dulu di jalan Allah. Mungkin karena itu jalannya. Pro dan kontra terjadi di sini. Di satu sisi dia tidak disiplin. Di satu sisi dia mengutamakan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terserah kepada Anda semua penilaian yang mana. Tetapi kalau lihat video seperti yang tampak di durasi pendek ini. Itu menyindir bagaimana perilaku manusia abad modern ini di era artificial intelligence atau kecerdasan buatan saat ini yang selalu dikejar-kejar waktu. Semua orang lihat jam target di sana harus sampai tidak ada yang mau mengalah. Ibu hamil disuruh berdiri. Sementara orang-orang yang sehat pura-pura baca atau pura-pura sibuk tidak melihat di sekitarnya. Dan masih banyak contoh-contoh lainnya seperti itu. Hadirin sekalian dengan film berdurasi pendek seperti ini mudah-mudahan jadi pembelajaran bagi kita semua. Karena banyak contoh-contoh lain. Karena dia itu mengalah justru membawa hikmah. Pernah kejadian saya itu tidak sengaja ada mobil yang parkir sembarangan di pinggir jalan. Kemudian sepionnya keserempet dan akhirnya kacanya pecah. Kaca sepionnya itu pecah karena terserempet. Apa yang terjadi? Ternyata harus mengganti pintu. Harus mengganti ini itu. Alasannya berbelit-belit. Ya intinya dia memaksa untuk saya mengeluarkan uang sebanyak mungkin. Padahal kan yang namanya sepion itu pecah kacanya ya sepionnya saja diganti kan. Tapi ini alasannya karena sepionnya terganggu maka pintunya juga menjadi susah ditutup. Harus diganti katanya. Begitu juga di jalan raya. Anak saya yang saat ini sudah beristri dan sudah memiliki anak. Sudah mulai ada perubahan mentalnya. Dulu temperamen. Asal ada orang berbuat salah di jalan raya dia kejar. Padahal di jalan raya itu beragam orang ya. Bukan hanya orang-orang baik. Jadi penjahat pun pengedar narkoba atau pembunuh perampok itu ada di jalan raya. Saya beritahu ternyata agak susah setahap demi setahap memberikan riwayat bagaimana kejadian-kejadian. Nah setiap video-video pendek yang ada di WA Group saya share kepada beliau. Dan Alhamdulillah anak saya sekarang sudah sedikit berubah. Salat subuhnya juga rajin. Walaupun sekarang sudah mulai kendara kembali. Iman itu naik turun ya. Oleh sebab itu harus saling mengingatkan. Yang punya video-video seperti ini di share untuk mengingatkan yang lain. Karena sekali lagi. Iman itu naik turun. Mudah-mudahan. Dengan yang nge-share video-video seperti ini juga. Bagian daripada ibadah. Terutama yang membuat videonya. Demikian. Wabilahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih. 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 Terima kasih.